Kalian masih kuliah? Capek jadi beban keluarga? Mau cuan ngalir terus? Tonton video ini sampai habis! Hai aku Nur, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya! Aku tau banget, mostly audience dari channel ini pasti anak kuliahan. Fase-fasenya pengen punya duit sendiri tapi masih jadi beban orang tua pengen kerja tapi masih terikat kuliah Tenang dulu, sini aku kasih tau rahasia cuan buat anak kuliahan Let's go! Rahasia yang pertama adalah part time Oke mungkin ada beberapa yang gak tau part time itu apa jadi part time itu adalah pekerjaan paruh waktu jadi pekerjaan ini tuh gak full seharian tapi ada jam-jam tertentu misalkan nih dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu disebut part time Oke sebelum kamu menentuin mau ambil pekerjaan part time yang mana kamu harus pastiin dulu skill kamu ada dimana Sebenernya ini tuh basic sih gak cuma part time doang jadi ya setiap pekerjaan juga kita harus nentuin dulu skill kita ada dimana karena ya supaya kita bisa lebih mudah ngerucutin fokus kita ini mau kerja di bidang apa Oke misalkan nih kamu punya kemampuan di bahasa Inggris matematika dan hal akademik lainnya kamu bisa ambil part time mungkin sebagai guru bimbel atau less private Kak gimana nih aku gak punya skill di akaderming tapi kan aku juga mau kerja part time tenang-tenang jaman sekarang usah bingung masih banyak kok kerja part time yang lainnya nih aku kasih contoh lagi misalkan jadi driver ojek online lumayan loh misalkan nih kamu lagi ada gap antara jam mata kuliah 1 dengan yang kedua daripada balik ke rumah atau mungkin mundur mandir gak jelas lebih baik kan narik penumpang lumayan dapet cuan ah tapi gengsi maksudnya stil kayak gini jadi driver ojek online sih turunin gengsi kalian kalian tau gak sih alasan kenapa banyak orang bilang kalau misalkan di jaman sekarang itu susah nyari kerja ya emang alasannya banyak faktornya banyak tapi salah satu alasannya adalah ya karena gengsi gak mau dicoba dulu alasannya kayak ya malas aja gitu style udah keren kayak gini masa jadi driver ojek online padahal nih ya padahal pendapatan driver ojek online tuh lumayan loh bahkan bisa diatas gaji MMS hmm tapi itu juga tergantung seberapa rajin kamu narik penumpang kalian pasti pernah ngeliat video pendapatan seorang driver ojek online di FYP gimana? banyak kan? lumayan loh jadi selagi ada kesempatan kenapa enggak? oke kalau masih gengsi sini aku kasih tau lagi nah kemudian ada nih salah satu part time yang sering banget dilakuin oleh mahasiswa yaitu jadi Y-Curps atau mungkin barista dan sebenarnya part time gak cuma di 4 pekerjaan ini doang masih banyak banget kerjaan part time yang bisa kalian coba untuk nambah-nambah incuan dan juga isi waktu luang kalian contohnya kalian bisa jadi pegawai supermarket atau mungkin jaga toko dan lain-lain nah sekarang pertanyaannya gimana cara kita buat bisa nemuin informasi luang pekerjaan itu secara kan nyaman sekarang ini minim relasi minim informasi hey tenang dulu sini aku kasih tau solusinya kalian bisa download aplikasi kita lulus karena di aplikasi ini tuh banyak banget informasi luang pekerjaan mulai dari full time hingga part time bahkan jenjang pendidikannya juga gak cuma untuk lulusan S1 doang SMA dan SMK juga tersedia disini mau work from home atau mungkin work from office juga ada nih aku kasih contoh luang pekerjaan mulai dari part timer hingga full time yang ada di aplikasi kita lulus makanya buruan download kita lulus kalian bisa download dengan link yang udah aku taro di description box buruan download oke next rahasia cuan yang kedua adalah freelance nah sebenernya antara part time dengan freelance itu gak beda jauh bedanya adalah kalau part time itu tetep terikat dengan waktu sedangkan kalau freelance ini tuh bebas waktunya itu terserah kalian mengerjainnya tapi perlu diingat freelance itu semakin banyak kalian spend waktu untuk ngerjain pekerjaan freelance cuannya juga makin banyak pun sebaliknya kalau misalkan semakin sedikit waktu yang kalian ruangkan untuk ngerjakan project di freelance ini ya cuannya juga makin dikit jenis freelance juga banyak mulai jadi programmer atau mungkin designer fotografer dan lain-lain nah karena itu sebelum kalian mau ngerjain freelance kalian ini butuh skill-skill khusus misalkan programming ya kalian harus bisa ngoding dulu atau mungkin jadi designer kalian harus tahu gimana cara mendesain yang bagus nah makanya itu kalian juga harus terus mengupgrade skill mengimprove skill kalian supaya makin bagus karena yang gak ada gitu skill yang sekali dua kali nyoba itu langsung mahir terus buat ngejual skill kalian kalian juga butuh yang namanya portfolio supaya apa supaya si klien kalian nanti ini tahu kalian tuh udah ngerjain project sebanyak apa sih udah ngerjain project sejauh mana sehingga mereka juga tahu kalian tuh qualify gak sih buat ngerjain project-project yang mereka tawarkan nantinya nah pertanyaannya gimana caranya kita buat ngeimprove skill yang kita punya tadi atau mungkin bahkan kita ini sama sekali gak punya skill tersebut gimana caranya buat munculin skill itu gitu lagi-lagi kalian gak perlu khawatir karena jaman sekarang itu semuanya serba ada bahkan gak perlu kuliah kok buat punya skill yang pro caranya gimana? pertama kalian bisa belajar lewat youtube di youtube kan banyak banget tuh video-video gimana caranya ini gimana caranya ini belajar tentang ini itu bla 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 banyak banget tinggal kalian aja niat apa enggak mau usaha atau enggak kalau kalian mau ya harus usaha cara yang kedua kalian bisa ikut kursus online sekarang ini kan banyak banget ya kursus online jadi kalian tinggal daftar aja kalian lihat dulu kursus online mana yang sesuai dengan skill yang mau kalian upgrade selain itu kalian juga bisa ngebaca buku dan lain-lain yang penting kalian punya niat dan usaha tapi kursus online mahal tau namanya juga effort ya berkorban dikit gak apa-apa lah kan nanti juga dapat manfaatnya oke sumber cuan yang ketiga adalah jadi content creator hayo siapa di antara kalian yang pernah kepikiran pengen jadi content creator entah jadi tiktoker youtuber atau mungkin selegram kalau aku sih pengen jadi youtuber secara adsense nya gede coy auto jadi kaya well gak salah sih kalau misalkan ada yang bilang adsense dari youtube itu gede emang aku aku itu tapi asal kalian tau buat ngedapetin adsense yang gede itu diperlukan effort yang gede juga gak semudah itu buat dapetin adsense yang sampe berjuta-juta kalau kalian artis atau mungkin public figure karena udah punya nama tuh ya enak aja buat ngebangun obien secara udah punya fans duluan tapi kalau kalian bukan siapa-siapa dan kalian mau nge-youtube mulai dari nol percaya deh itu gak bakal semudah yang kalian pikirkan pertama kalian harus mikir dulu konten apa yang mau kalian buat tag videonya gimana ngeditnya gimana belum nge-brandingnya terus mikir lagi gimana cara bikin video yang bisa menarik banyak penonton bukannya nakutin nih tapi ini tuh emang kenyataan dan saya sudah merasakan belum lagi kalian harus mikirin yang namanya hate comment terus mikir lagi ini kenapa viewers gak naik-naik udah capek-capek bikin video capek-capek ngedit tapi kok cuma segini dan aku rasa ini gak cuma untuk seorang youtuber doang bahkan semua content creator juga ngerasain hal seperti ini mungkin kalian ngeliat seorang content creator hidupnya enak banget gitu jalan sana kesini dapet endorsean makan ini itu makan enak padahal kalau kalian ngeliat dibalik layar itu tuh banyak banget effort yang mereka keluarkan gak cuma tenaga waktu uang bahkan mental juga mereka korbankan apalagi kalian yang suka nge-head comment dan itu tuh ya taruhannya kesehatan mental jadi tolong banget buat kalian yang jarinya agak gak bisa diem kalau memang kalian gak suka dengan kontennya kalian boleh kasih kritik tapi tolong lah kasih kritik yang membangun tapi dari semua effort yang content creator keluarkan itu hasilnya bakal setimpal kok asalkan tetap konsisten kalau misalkan kalian tertarik buat jadi content creator aku bisa ngasih sedikit tips buat kalian supaya kalian bisa mempersiapkan hal ini sebelum kalian terjun jadi content creator yang pertama penting banget buat kalian untuk punya mental yang kuat karena nantinya kalian gak cuma diuji ketika kalian pusing untuk mikirin konten apa nih yang mau dibuat kalian pasti bakal pusing buat mikirin editan kemudian head comment belum lagi viewers yang gak nambah-nambah stuck disitu doang dan ya aku rasa itu emang udah jadi konsekuensi seorang content creator jadi persiapin mental kalian dari awal tips yang kedua adalah sebelum kalian terjun ke dunia content creator pastiin dulu kalian punya konsep ataupun ide konten apa yang bakal kalian buat di channel kalian atau di platform yang kalian pengen geluti karena menurut aku pribadi terjun sebagai seorang content creator itu gak cuma sebatas gimana caranya bisa dapetin viewers yang banyak tapi juga aku tuh mikirin gitu gimana caranya aku bisa bertahan lama di platform ini supaya aku tuh bisa terus berkembang so pastiin kalian udah punya konsep konten apa yang mau kalian buat kedepannya supaya kalian tuh bisa terus mengimprove kira-kira nanti kontennya bakal dikembangin kayak mana ya tips yang terakhir adalah punya gear buat konten ga usah profesional banget kok sebagai modal awal kalian bisa gunain handphone yang kalian pake sekarang ini untuk membantu kalian buat konten jangan lupa juga kalian research aplikasi apa yang sekiranya bisa bantu kalian untuk ngedit video well semua yang aku sebutin tadi itu gak bakal ngasilin hasil yang maksimal kalau misalkan gak dibarengi dengan konsistensi jadi pastiin kalian tuh punya niat usaha dan juga konsisten itu penting banget tapi gimana ya kalau sambil kuliah tuh kayak berat banget loh makanya kalian harus pintar-pintar milih pekerjaan mana yang sekiranya tuh gak terlalu memberatkan kalian and of course kalian harus pintar-pintar manajemen waktu harus pintar ngatur waktu oke mungkin segitu dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua thank you buat yang udah nonton dan masih support aku sampai sekarang gak nyangka bisa sampai 5000 subscriber yeay see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax